Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendra Wan di alur film kali ini saya akan kembali melanjutkan film dari Stephen Chow lagi nih guys Film yang berjudul Love on Delivery ini menceritakan seorang pemuda pengantar makanan akan jatuh cinta kepada seorang mahasiswi dan nantinya Ia juga akan melaksanakan tarung pila diri untuk membuktikan siapa yang layak untuk mendapatkan wanita tersebut Nah bagaimana keseruannya dalam film ini? Oke lah tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita ke alur filmnya Di awal film kita akan diperlihatkan seorang mahasiswa yang bernama Grizzly sedang mengalahkan beberapa lawan saat latihan tanding judul Semua orang terkagum kepadanya kecuali Lily Dia merupakan salah satu mahasiswi yang juga ikut dalam ekstra judo di kampusnya Saat Lily didatangi Grizzly dia tanpa pikir panjang langsung mengajaknya kencan Namun sayang Lily dengan tegas langsung menolak ajakan tersebut Lily mengaku kepada teman-temannya jika dia sama sekali tidak menyukai Grizzly Dia juga menyebut jika pria idamannya harus berhati lembut namun perkasa Seperti aktor idolanya Arnold Schwarzenstager Scene lalu berganti dan memperlihatkan seorang pria bugil yang muncul tiba-tiba mirip dengan adegan Arnold di film Terminatornya Pria itu bernama Kam'an Nah karena dia telanjang di tengah kota Ia pun ditetangi polisi dan mengaku jika semua pakaiannya ia berikan kepada seorang pengemis Mengira Kam'an ini orang gila para polisi pun meninggalkannya Dan omongan Kam'an memang benar adanya Setelah kita diperlihatkan seorang pengemis yang mendapatkan baju baru Kam'an merupakan seorang pekerja pengantar makanan di sebuah restoran yang ada di Hong Kong Ia memiliki rekan-rekan kerja yang sangat konyol saat melayani para pelanggan Kesokan harinya Kam'an pun mengantar makanan ke kampus Lily Di saat yang bersamaan setelah latihan judo Grizzly mengajak Lily untuk pergi menonton konser Jackie Chung Namun Lily menolak dengan alasan sedang datang bulan Nah karena Grizzly ditolak dia pun meminta untuk dicium oleh Lily Namun sekali lagi dia ditolak mentah-mentah Dan malah Kam'an yang berada di sana mendapatkan ciuman dari Lily yang membuat Grizzly menjadi geram Untuk membuat Grizzly lebih geram Lily pun menggandeng Kam'an layaknya orang yang sedang pacaran Lily juga mengajak Kam'an untuk menonton konser Jackie Chung Tentu saja hal itu membuat Grizzly tambah cemburu Setelah lepas dari pandangan Grizzly Lily pun mengatakan jika dia hanya bercanda Namun beda dengan Kam'an yang malah baber kepada Lily Dan sejak saat itu dia mulai jatuh cinta kepada Lily dan rela menginap di depan loket konser Agar bisa mendapatkan tiket konser Jackie Chung Di sana Kam'an terus menolak tawaran dari orang-orang yang akan membeli tempatnya Namun ketika ada seorang nenek-nenek yang meminta tempat itu Kam'an dengan senang hati memberikannya Namun ternyata saat loket sudah dibuka Semua tiket sudah diborong oleh nenek-nenek tadi Yang ternyata dia berikan kepada cucunya yang merupakan seorang calo Karena calo itu ditangkap polisi Membuat Kam'an menjadi sangat frustasi dan pasrah Namun tiba-tiba ia didetangi oleh Jackie Chung Yang memberikannya dua tiket konser secara gratis Kam'an lalu menaruh tiket itu di dalam sandwich yang akan diberikannya kepada Lily Namun naas Lily menolak sandwich itu dan malah dimakan oleh temannya Usai memakannya dia langsung patuk-patuk dan memuntahkan tiketnya Kam'an yang sedang meratapi kekecewaannya Lalu didatangi teman Lily yang mengatakan bahwa Lily sedang menunggunya Dan ketika mereka akan bertemu dengan cerobohnya Kam'an malah jatuh dan tangannya mengenai kotoran hewan Dan inilah yang terjadi Di malam harinya Kam'an pun mendatangi Lily dan meminta maaf atas kejadian siang tadi Nah karena kesal dengan tingkah Kam'an Lily pun mengusir dan mengembalikan hadiah milik Kam'an Yang ternyata berisi boneka Garfield Kesokan harinya Kam'an menyuruh Grizzly agar meminta maaf kepada Lily Namun disini dia malah menjadi bahan buli Grizzly dan teman-temannya Hal itu pun disaksikan oleh Lily yang merasa kasihan kepada Kam'an Usai kejadian itu Kam'an terus menjadi bahan buli di kampus tersebut Hingga akhirnya dia bertemu dengan Pak Mantat yang mencoba menghiburnya Pak Mantat juga mengatakan jika dulunya dia adalah ahli dalam kungfu Dan menawarkan Kam'an agar belajar kungfu kepadanya Tentu dengan biaya yang tidak gratis Kam'an pun semakin tertarik karena Pak Mantat yang memamerkan jika dirinya merupakan teman seperguruan dari Bruce Lee dan Jackie Chan Sejak saat itu Kam'an pun berlatih dengan metode yang diajarkan oleh Pak Mantat Kam'an PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jika dirinya tidak berhasil melewati latihan itu Khawatir dengan Kaman yang kenapa-napa Pamantat pun menuju tangga itu Dan malah ia yang terjatuh dan menggelinding ke bawah Ternyata eh ternyata Kaman tidak melakukan latihan itu Dan malah pergi membeli es krim Scene lalu berpindah ke Grizzly yang kembali merayu Lily menggunakan bunga Namun lagi-lagi dia ditolak mentah-mentah yang membuatnya sangat marah Dan hendak memperkosa Lily bersama teman-temannya Saat akan diperkosa datanglah Kaman dengan topeng Garfield Menolong Lily dan bertarung melawan Grizzly Terima kasih telah menonton! Setelah Grizzly kalakam Kaman menghilang secara misterius Kabar tentang kekalan Grizzly langsung menyebar ke seantero kampus Lily pun tidak mengetahui siapa sosok keren dibalik topeng itu Lily juga mengatakan jika selama hidupnya Dia tidak pernah diselamatkan dengan cara seperti itu Dia pun berencana mencarinya dan berterima kasih kepadanya Namun Lily menemui orang-orang yang mengaku sebagai pria bertopeng Garfield itu Hal itu berimbas kepada Kaman yang mengatakan hal sesungguhnya yang membuat Lily pun tidak mempercayainya Dari kejadian itu Pak Mantat dan Kaman pun bertengkar Kaman mengira jika Pak Mantat hanya menipunya dan pada akhirnya mereka berdua pun berpisah Setelah itu Lily yang melihat Kaman di kampusnya langsung menanyakan siapa pria dibalik topeng Garfield itu Namun Kaman tak menjawabnya Lily lalu menanyakan saran bagaimana ia bisa membalas kebaikan dari pria bertopeng itu Kaman lalu menyuruh Lily untuk menciumnya saja Saat mengira Lily akan menciumnya tiba-tiba Kaman kaget bukan main karena pria yang diciumnya adalah pria lain Yang ternyata adalah pria kepala klub karate dari Jepang Yang juga merupakan teman lama dari Lily Pria itu lalu mengatakan kepada Kaman agar menjauhi Lily Karena mengira dirinya hanyalah sampah masyarakat Karena merasa dirinya tidak berguna Kaman pun meratapi nasibnya di tempat pembuangan sampah Di tempat itu dia kembali bertemu dengan Pak Mantat yang sudah menjadi pemulu Kaman lalu menyuruh Pak Mantat agar menjelaskan kepada Lily jika Kamanlah pria bertopeng Garfield yang sebenarnya Namun permintaan itu ditolak oleh Pak Mantat Kaman juga berniat akan membalas perkataan teman Lily tadi yang menyebutnya dengan sebutan sampah masyarakat Dan pada akhirnya Pak Mantat pun mau membantu Kaman dan mendatangi pria ketua karate tadi di kampusnya Mereka pun menyaksikan betapa hebatnya pria yang bernama Liu itu menghajar semua ketua klub Bela diri yang ada di kampus termasuk Grizzly Karena tidak mau menuruti perintahnya Melihat keahlian bila diri Liu yang tidak sesuai ekspektasinya Mereka berdua pun akhirnya pergi dari sana Nah saat Kaman hendak membakar surat somasinya Tiba-tiba surat somasinya itu diambil pihak kampus yang menemani Liu Pak Mantat berkata jika dia datang ke kampus sebagai kepala sekolah bila diri tinju China Kuno Dan benar saja Liu pun menyadari jika Pak Mantat memang dulunya mantan atlet tinju China Kuno Yang pernah melawan gurunya Setelah itu Pak Mantat dengan pedenya menantang Liu untuk bertanding satu lawan satu melawan Kam'an yang diangkat sebagai muridnya Kabar tentang pertandingan itu pun menjadi headline dan diliput wartawan setempat Di konferensi pers seorang wartawan menanyakan kepada Liu apakah dia merupakan pria bertopeng Garfield yang sebelumnya menyelamatkan Lily Dia pun mengakui hal itu yang membuat Lily tersenyum mendengarnya Dia juga langsung menyatakan cintanya kepada Lily Hal itu membuat Kam'an frustrasi dan mengacaukan lamaran tersebut Dengan menyebut jika Liu berbohong dan pria yang Lily cari adalah dirinya Akibatnya Lily pun menolak lamaran Liu dan meminta waktu untuk berpikir Akhirnya waktu pertandingan pun tiba Semua orang telah memprediksi jika Kam'an akan kalah telak dengan Liu Begitu juga dengan Lily yang membayangkan jika Kam'an dicabik-cabik habis-habisan oleh Liu Lily pun berniat akan memberitahu Kam'an agar dia menyerah saja Namun naas, lift yang saat ini ia naiki malah macet Dan pertandingan pun dimulai dengan trik-trik yang digunakan oleh Pak Mantat dan Kam'an untuk menipu Liu Lunar ini membuat dirinya menggunakan wymulaknya Tarih kepada T finish Eji Tek stay T during Domi Pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Liu Namun semua orang menganggap Jika Kam Anlah pemenang sejati dalam pertarungan tadi Liu yang tak terima pun malah berbuat onar dan menghabisi semua juri di sana Pada akhirnya Kam An pun turun tangan dengan menggunakan jurus bola apinya untuk mengalahkan Liu Di scene akhir Liu pun akhirnya menerima cinta dari Kam An dan film pun tamat Oke guys sekian alur film dari Love on Delivery Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys Agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat Oke sampai jumpa di alur film selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!